Badan kaku? Faktor U ya! Pegal dan cepat lelah? Faktor U tuh! Susu kalsium biasa gak bisa ngelain faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Banyak orang bertanya-tanya mengapa produksi lagu anak-anak di Indonesia itu begitu sedikitnya. Juga film anak-anak. Artinya film yang layak ditonton anak-anak yang bercerita tentang anak-anak. Nah ini salah satu masalah yang membuat anak-anak sering menyanyikan lagu-lagu orang dewasa atau bahkan nonton film orang dewasa. Untuk itu, saya sudah berjanji akan menghadirkan Mira Lesmana dan Riri Risa. Wow! Iya baik, 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 baik. Ini dua idola saya. Nah semakin menjadi idola karena ada topik, ku lari ke pantai. Pasti mau. Oke, dengar-dengar kalian berdua bikin film baru. Betul sekali. Ku lari ke pantai. Tapi aneh judulnya. Aneh ya? Ku lari ke pantai. Gak ada judul lainnya. Kenapa judulnya Ku lari ke pantai? Kenapa Riri? Ini sebuah judul yang sangat dinamis. Oke. Sebuah judul yang menurut kami merepresentasikan film yang sedang kami buat. Langsung melambangkan sebuah tempat yang terbuka di mana kita bisa berlari dan bergerak. Ada kegembiraan di sana. Ada kegembiraan di sana. Ini film tentang apa? Ini sebuah film tentang perjalanan. Seorang ibu dan anak sudah lama membuat sebuah perencanaan untuk road trip. Atau melakukan perjalanan darat dari Jakarta ke Banyuwangi untuk bertemu dengan server idola anak ini. Tapi mereka mampir dulu ke Jakarta karena neneknya ulang tahun. Tapi sesuatu terjadi di dalam acara ulang tahun grandmanya ini. Sampai sepupunya yang anak kota dan sangat tidak cocok dengan sam anak dari keluarga yang ingin melakukan perjalanan ini. Diikut sertakan dalam perjalanan. Bergabung dalam perjalanan. Bergabung dalam perjalanan. Jadi ini tentang sebuah perjalanan yang seharusnya lancar dan sudah direncanakan menjadi sedikit terganggu dengan adanya seorang anak yang tidak cocok ikut serta. Oke, sebelum kita lanjutkan mari kita lihat cuplikan film Kulari ke Pantai. Dari Jakarta langsung ke Cilek. Biar! Kasih kamu memang lucu. Emang diratnya bilangnya saya. Bisa saya atau Beta? Aku ingin Happy ikut perjalanan mereka. Kita saja mengingatkan diri mereka. Apa yang itu berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sekali ini aja Tante, aku pake sementara aja. Pasti mau cek pesan dari kabar Naya. Percuma kau tunggu-tunggu. Baruna itu persis saya. Tidak sibuk dengan HP. Tempat saya ini terkenal karena tenang. Untuk contemplasi. Hadn't we met before? Seingat saya tidak Ade. Ade pernah ke Papua kah? You just speak funny. Can you still speak English? Ade, saya pake bahasa Inggris terlalu Amerika sana. Disini saya pake bahasa Indonesia yang seperti begini saja. Tante, I'm a big girl now. I need my privacy. Kalau ternyata sekarang dia pork kemana? Ngorok? What? Itu punya sepukur saya. Kembalikan. Baik, baik. Baju, baju. Tidak. Kalau saya bilang, kau berubah sekarang. Sombong. Kamu yang sombong? Kita harusnya sudah sampai jilan. Bisa-bisa Sam terlambat. Kadang-kadang kalau kita lagi takut, kita tidak berpikir jernih. Kau ingin tolong kita. Ada toilet duduk? Ada. Di mana? Di rumah aku. Kenapa sampai terpikirkan untuk membuat film kulari ke pantai ini? Layar film Indonesia ini lebih banyak diisi atau sangat sedikit diisi oleh tontonan yang bisa familiar atau bisa terbuka untuk seluruh usia anak-anak. 5 tahun terakhir itu ada sekitar 500 judul film diproduksi di Indonesia. Dan mungkin cuma kurang dari 20% gitu yang betul-betul cocok ditonton oleh anak. Riri dan Niles ini kerison terhadap kondisi anak-anak sekarang apa? Pertama mungkin saya merasa terutama anak-anak yang tinggal di kota besar tidak lagi mempunyai ruangnya yang luas untuk bergerak, untuk berlari, untuk bermain. Mereka lebih banyak ada di dalam rumah mungkin dengan gadgetnya, dengan bentuk-bentuk kesibukan yang berbeda. Dan menurut saya kenapa kami memilih sebuah film tentang perjalanan darat sebenarnya untuk membuka ruang tersebut supaya kita bisa melihat Indonesia yang luas dan anak-anak bisa berada di dalamnya dan ikut berlari. Kemudian yang kedua adalah juga persoalan komunikasi. Dalam keluarga komunikasi ini semakin sulit karena masing-masing sibuk. Ketika kita melakukan perjalanan darat, kita berada dalam satu ruang yang sama dan kita mau tidak mau harus berkompromi dan berkomunikasi. Yang ketiga juga ada sebuah hal yang sangat unik hari ini menurut saya dulu kita selalu khawatir dan ingin sekali anak kita bisa berbahasa Inggris untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, berinteraksi dengan dunia internasional. Mungkin yang tidak disangka adalah ternyata anak-anak sekarang ini begitu cepatnya menyerap bahasa Inggris sampai hari ini menurut saya lebih banyak di kota besar itu anak-anak yang memilih untuk berbahasa Inggris dengan satu sama lain maupun dengan keluarganya. Ada kekhawatiran, tentu itu penting sekali, tapi ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan bahasa kita lama-lama akan hilang. Nah, kalian berdua kan pernah membuat film Anak-anak, Petualangan Serina, kemudian Laskar Pelangi. Kalau di Petualangan Serina dulu pesan moral apa yang mau disampaikan? Anak-anak perempuan terutama di masa itu sering dilihat sebagai anak-anak yang tidak berani gitu. Kami ingin sekali membuat seorang tokoh yang sebenarnya jagoan gitu ya, dia berani, dia outspoken, dia bisa mengeluarkan segala keresahannya. Ada saingan di saat itu juga di tahun 2000, film-film yang mereka tonton adalah film-film dari luar. Yang sangat baik tentunya, tetapi lagi-lagi bukan ruang yang dekat dengan mereka. Tidak ada kedekatan dengan kehidupan mereka sehari-hari ya. Kalau di Laskar Pelangi, pesannya apa ini? Cerita tentang 10 anak yang sudah hampir menyerah dengan masa depan mereka, dan bagaimana mereka bertemu dengan 2 guru yang kemudian menghidupkan diri mereka kembali, dan menghidupkan semangat satu pulau itu. Jadi tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya percaya kepada mimpi yang kadang-kadang jauh di luar sana, yang akan mendorong kita untuk maju terus. Juga menarik ya, karena kepedulian Mira dan Riri berkaitan dengan, tanda kutip, hak-hak anak untuk mendapatkan lagu dan film yang layak ditonton oleh anak-anak. Nah itu menjadi penting, karena kita tahu persis bahwa Presiden Jokowi juga adalah salah satu yang risau ya, terhadap minimnya atau langkanya lagu-lagu untuk anak-anak, kemudian film untuk anak-anak. Nah nanti kita akan ngobrol sama Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf yang sudah hadir bersama kita. Ikuti terus Kick Ending. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!